Intro Wakil Ketua Fraksi PKSD PRRI Eki Ahwal Muhar menegaskan bahwa RUU Tech Amnesty mencenderi prinsip keadilan sosial yang dianud oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila-Sila kelima. Karena dengan adanya penerapan Tech Amnesty tersebut, para pengembelang pajak yang menyimpan dan tidak melaporkan kekayaan di luar negeri dalam bentuk surat pemberitahuan Tahunan SPT Kepada pemerintah Indonesia cukup membayar tarif tebusan sebesar 1 hingga 6 persen ditambah penghapusan sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Saudara-saudara, seorang pemulung ketika dia kehausan kemudian datang ke sebuah toko membeli aqua gelas atau aqua botol Pada dasarnya dia telah berkontribusi dalam negara Apa kontribusinya? Pembayaran pajak Namanya PPN Di dalamnya ada Seorang ibu yang membeli minyak goreng Gula pasir Barang-barang pabrikan Pada dasarnya dia telah memberikan kontribusi banyak Gak bisa ibu itu protes ke toko, ke kasir bilang harga minyak goreng 10.000 Karena dia pahami memperpajakan disitu ada 10 persen kontribusinya untuk bayar pajak Kemudian dia bilang Saya mau bayar 9.000 saja, kenapa? Saya gak mau bayar pajak, gak boleh Atau anda bayar motor Pajak dalam arti luas termasuk pajak-pajak yang di daerah Saya gak mau bayar SDNK, gak bisa Gak bisa Anda beli buku Bayar pendusi pajaknya Petani Yang membayar PBB Padahal dia punya satu petak saja Boro-boro satu hektare Dia membayar pajak PBB Penyak bumi dan bangunan Dalam kontribusinya dalam arti luas Buruh Pegawai Pegawai tetap Termasuk saya yang ada DPR Walaupun pajak saya nih Jangan dipahami bahwa pajak-pajak itu tidak bayar Sudah bayar, karena langsung dipotong Tapi kan tidak paham Bahkan pun diketahui bahwa Pajak yang dipotong-potong langsung oleh Dari rakyat itu Justru kontribusinya sangat besar Dibandingkan Dengan orang-orang Yang satu persen menguasai Lima puluh persen lebih Kekayaan Indonesia Bisa dibayangkan Dalam konteks keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Ada satu persen Baraka negara Indonesia Yang menguasai Rasa lima puluh persen Lebih kekayaan Indonesia Mestinya Kalau kita pahami Kekayaan itu bisa Diekualisasikan Sebagai bagian Daripada Cara Untuk bisa menghasilkan sesuatu Mestinya kontribusi Perpajakan mereka adalah Minimal lima puluh persen Dibandingkan tadi PPN Dibandingkan PPH 21 Dibandingkan sebagainya Tapi faktanya tidak Bahkan Alih-alih Berkontribusi secara maksimal Dalam konteks Ini bisa jadi Karena sistem perpajakan Yang belum optimal Sehingga belum bisa menjerat Yang satu persen itu Tapi alih-alih Berkontribusi yang Maksimal di atas Lima puluh persen Justru tidak sedikit Orang-orang yang Diberikan kelebihan Oleh Tuhan Secara ekonomi Dan kemampuan Penghasilan Yang justru menyimpan Uangnya Di negara luar Tidak di Indonesia Jadi dalam konteks Kenegaraan Dalam konteks Konstitusi Sebetulnya Siapa yang tidak Atuh itu Apakah saudara mahasiswa Atau saudara ibu-ibu Yang membayar Minyak goreng tadi Apakah seorang Kemulung Yang membeli Akuat tadi Atau Atau Seorang petani Yang membayar PBB tadi Atau Orang-orang yang Menyimpan Ribuan Triliun Di luar negeri Dan kemudian Tidak dilaporkan Dari SPT Kalau Menurut Alhi perpajakan Kalau tidak dilaporkan Di SPT Most probable Dia itu adalah Mengemplang Eki awal Muharra Lebih menorong Agar pembahasan Revisi RUU Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 Lebih diutamakan Dibandingkan RUU Amnesty Pertanyaannya Kenapa Justu Kita tidak Mempersiapkan Infrastruktur Regulasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan infrastruktur Lainnya Untuk menyambut Itu Sehingga apa Sehingga negara Yang memiliki potensi Perlimaan negara Yang lebih besar Seandainya Kita mempersiapkan Dan melakukan Perubahan secara Struktural Baik datang Peraturan Perpajakan Peraturan Perbankan Maupun datang Stipisah kita Apakah kita Tidak punya waktu Masih punya waktu Satu tahun setengah lagi Dan kalau ada Political bill Dari pemerintah Dan insyaallah DPR Saya yakin Bahwa Perbaikan Instrument-instrument Tadi Akan terjadi Dan Insyaallah Maka sesungguhnya Keadilan sosial Bagi surat Indonesia Itu bisa Dibujurkan Tidak usah khawatir Nanti dana itu Akan datang Ke Indonesia Dengan sendirinya Asal apa Terkait dengan Peraturan-peraturan tadi Kenyamanan Para investor Dari Jakarta Pato PKS TV Melaporkan Klik like Share Dan jangan lupa Subscribe Terima kasih